Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Ambon menyatakan tarif kapal penyeberangan feri akan mengalami kenaikan. Naiknya tarif angkutan penyeberangan itu berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan No. 842 tahun 2018. Dan untuk mengetahui tarif terbaru kapal feri di Ambon akan disampaikan Rekan Rituan Tuasamu, Wartawan Tribun Ambon, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Oke baik Rekan Dea dan Tribuners, di hari Senin kemarin ASDP cabang kota Ambon melakukan sosialisasi terkait dengan kenaikan tarif pelabuhan penyeberangan di kota Ambon, yakni Hunimua Waipirit dan juga Rute Galala Namlea. Dari hasil sosialisasi tersebut, didapatkan bahwa kenaikan tarif kapal feri harus dilakukan oleh ASDP kota Ambon dikarenakan beberapa faktor. Seharusnya kenaikan tersebut harus dilakukan pada tahun 2019 lalu berdasarkan Permen Hub 842 tahun 2018. Namun karena beberapa alasan, mereka belum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tarif feri tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 ini, faktor-faktor yang membuat ASDP cabang Ambon harus menaikkan tarif feri, yaitu karena beberapa dermaga di kota Ambon, yaitu Galala Namlea dan juga Hunimua Waipirit, mengalami sejumlah kerusakan dan begitu pun loket-loket di pelabuhan penyeberangan tersebut mengalami beberapa kerusakan dan banyaknya sampah yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Sehingga biaya operasional dari perbaikan dermaga tersebut melebihi angka pemasukan dari harga tiket. Sehingga JM ASDP Kota Ambon memilih untuk mengambil kebijakan menaikkan harga tarif kapal feri. Namun menurutnya Anton Mordianto bahwa kenaikan yang akan terjadi pada 14 Maret 2022 mendatang itu tidak terlalu banyak. Sekitar Rp1.000 hingga Rp2.400 saja untuk setiap golongan kendaraan maupun penumpang. Dan hasil dari kenaikan tarif tersebut akan diupayakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas pelayanan yang ada di dermaga feri agar masyarakat ke depannya bisa menikmati dermaga yang lebih nyaman dan berkualitas. Sehingga tidak seperti sekarang yang banyak sampah dan juga beberapa dermaga yang hancur karena sudah 3 tahun tidak ada kenaikan harga tarif feri. Sehingga memang diperlukan kenaikan. Seperti itu laporan dari Ambon. Baik, terima kasih Rp1.000.000 melaporkan dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!